Anggrek Tengah Malam Seri 8 Pendekar Harum Jilid 12 Tamat Bab 3 Epilog cerita mengenai si setan kecil pemenggal kepala yang tidak diketahui jejaknya itu Dalam Jianghou tersiar kabar begini Suatu hari, ada beberapa orang pendekar terkenal berhasil menangkapnya Dan diperiksa dengan keras Mengapa kau memotong kepala orang yang kupotong bukan kepala orang? Si setan kecil menjawab serius Aku hanya memotong kepala orang terkenal Apakah orang terkenal bukan orang-orang terkenal dan orang ada sedikit perbedaan Kata si setan kecil Orang terkenal adalah semacam orang yang istimewa Karena itu aku pasti menyelidikinya setelah memotong kepala itu Ada perbedaan apa paling sedikit Selalu ada sedikit yang berbeda dengan orang lain Kata si setan kecil mereka selalu bisa memiliki rasa sakit yang tidak dialami orang lain Para pendekar terdiam Juga tidak tahu apakah harus dibunuh atau tidak si setan kecil ini Atau melepaskan dia Si setan kecil sendiri menemukan satu kela Kalian boleh mengikatku dengan kawat dan urat sapi Memborgong tangan dan menggari kakiku Lalu memasukkan ke dalam sebuah peti besi dan digembok Dan melemparkan ke dalam sungai Kata si setan kecil Jika aku mati Aku tidak akan menyesal Tapi jika aku masih belum mati Itulah kemujuranku Sepuluh hari kemudian Ada orang yang akhirnya tidak tahan Lalu mengangkat peti itu dari dalam sungai Untuk bisa melihat apakah si setan kecil sudah mati atau belum Begitu peti dibuka Semua orang hanya tercengang Dalam peti ternyata kosong Sudah tentu tidak bisa dikatakan kosong sama sekali Sekalipun tidak ada orangnya Tapi ada selembar kertas memo Tertulis di atasnya Arak dalam gelas tak habis diminum Tak akan habis dipotong kepala orang terkenal Tamat di depan cun tersedia gelas Dalam gelas ada araknya Dalam rumah jabatan ada orang terkenal Orang terkenal ada kepalanya cun tempat lampiran Arak jaman dulu Wawancara dengan Geulong mengenai cerita baru Chuliu Xiyang Chuliu Xiyang dan kawan-kawannya Saya kira Seharusnya Chuliu Xiyang merupakan seorang tokoh yang cukup terkenal Sekalipun dia tokoh fiktif Seorang tokoh dalam cerita fiksi Namun nama itu pernah naik dan dimuat dalam artikel-artikel berita sosial Dari berbagai koran harian besar yang terbit di Taiwan Bahkan pernah ditempatkan pada posisi sangat mencolok Namanya juga menimbulkan guncangan cukup besar di berbagai negara lain Bagi seorang tokoh fiksi di dalam cerita silat Keadaan seperti ini terbilang cukup istimewa Pada umumnya Hanya seorang tokoh nyata yang hidup dalam masyarakat Dan bahkan Tokoh yang cukup menggemparkan dalam kehidupan aktual Yang bisa memasuki halaman ketiga suatu koran berprestasi Chuliu Xiyang Sangat mungkin merupakan satu-satunya pengecualian Mengapa orang ini bisa menjadi suatu kekecualian Dan apa sesungguhnya keistimewaan yang dimilikinya Saya kira Masalah ini semestinya bukan sesuatu yang bisa dimengerti setiap orang Karenanya Sebelum saya mulai menulis kisah baru Chuliu Xiyang Paling tidak Saya perlu memperkenalkan siapa dia tokoh Chuliu Xiyang itu Serta kawan-kawannya Jika mau memperkenalkan Chuliu Xiyang Mustahil juga tanpa memperkenalkan kawan-kawannya Tanpa memiliki teman Mustahil ada Chuliu Xiyang Tidak peduli apa dan bagaimanapun juga Kita harus memperkenalkan Chuliu Xiyang Tentang CHN Liu Xiyang dalam sebuah cerita pasti ada tokohnya Dan di antara tokohnya tentu ada yang utama Tidak peduli menulis cerita apapun kiranya pasti sama Mustahil ada pengecualian Bahkan menulis kisah seekor bangau pantai Dengan personifikasi sebagai manusia Tentu memiliki pikiran dan perasaan Tokoh di dalam cerita silat yang tanpa ragu Khusus, wujud dan watak yang tampil tentu juga sangat khusus pula Sebab, yang diceritakan di dalam cerita silat Merupakan semacam masyarakat yang khusus Berbagai peristiwa yang dialami tokoh-tokohnya Bukan sesuatu yang bisa dan biasa bagi orang kebanyakan Bahkan, seringkali, justru diangkat untuk mencapai suatu ekstrim yang sangat tajam Serta membiarkannya mengambil suatu pilihan dalam situasi yang sulit Hidup atau mati, menang atau kalah Berhasil atau gagal, mulia atau hina Dan seringkali, justru diputuskan dalam suatu pemikiran yang singkat dan pendek Mengorbankan hidup untuk membela kebenaran Atau mengorbankan kebenaran untuk memilih kemuliaan Seringkali pula, tidak ada peluang untuk menemukan suatu pilihan Karena, para pengarang cerita silat Lebih suka memilih dan membentuk tokohnya dengan ujian dan tempaan keras Sehingga terbentuk wujud seorang ksatria sejati Yang mengungkapkan keberanian tegar dengan pulos Jika saja seseorang sering mengalami ujian sejenis ini Laksana sebongkah besi yang dilontarkan ke dalam tungku pembakaran yang membara apinya Dan hanya sesudah mengalami penempaan dalam api berulang-ulang Tentulah akan wajar jika bongkahan besi itu akan berubah menjadi lempengan baja murni Oleh karena itulah, tokoh utama dalam cerita silat pada umumnya adalah seorang tokoh luar biasa yang sangat tegar dan kokoh kepribadiannya Dan teraniaya, segalanya, takkan bisa mengubah dirinya Atau, jika tidak demikian, tokoh ini takkan pernah muncul dalam cerita silat Bahkan tidak ada artinya untuk menuliskannya sebagai cerita silat lagi Namun demikian, mereka tetap juga manusia biasa Yang punya darah dan punya daging Punya pikiran dan punya perasaan Karenanya pula, mereka bisa hadir dalam aneka jenis penampilan yang berbeda-beda Ada kalanya, dingin beku seperti karang cadas Ada pula yang sangat hangat bagaikan bara api Ada saatnya kaku seperti kayu tanpa reaksi Lain kali, perlente dan romantis Lain kesempatan, dalam kesehariannya, kelihatan biasa, lemah dan tanpa pendirian Namun, dikala mereka menghadapi masalah besar dan peristiwa besar Dia segera mampu tampil sebagai orang yang tidak biasa di dalam jangkauan pemikiran dan ketetapan hati Serta menunjukkan keberanian sesungguhnya Manusia memang banyak macamnya Ketika pengarang menciptakan berbagai tokoh cerita Sudah barang tentu memerlukan sangat banyak bentuk berlainan Atau, jika bukan cerita sejenis ini Sesungguhnya tidak perlu dan tidak ada nilainya dituliskan sebagai cerita Sekalipun diantara para tokoh di dalam cerita silat Tidak perlu ragu terhadap Chuliuks yang ini Yang sudah seharusnya termasuk bilangan seorang tokoh sangat istimewa Ada hal-hal yang menjadikannya sangat patut disukai dan dikagumi orang Bahkan dirindukan orang Dia tampak tenang, tapi bukan dingin Lurus, tapi tidak terlalu serius Dan, selamanya tidak berlagak sebagai pengikut ajaran moralis palsu Selamanya tidak banyak tingkah, atau bergaya yang dibuat-buat Dan, selama itu pula, belum pernah bertindak selaku seorang ksatria besar Karenanya juga, saya menyukainya Dan karena itu pula, saya selalu ingin terus menuliskan beberapa kisah lanjutannya lagi Agar orang lain juga bisa ikut menikmati cinta kasihnya yang hangat Dan merasakan kegembiraan dalam kehidupan sebagai manusia Sepanjang hidupnya, dipenuhi berbagai kisah-kisah menarik Dan, cerita mengenai dirinya Memang masih banyak yang belum dituangkan menjadi cerita Setiap cerita selalu penuh dengan petualangan yang merangsang Penuh kecerdikan dan funer Sekaligus bisa menyatakan penuhnya rasa cinta kasih dan rasa percayanya terhadap sesama manusia Dan, tentunya akan menimbulkan penyesalan dan rasa tidak senang di hati Jika cerita seperti ini tidak dituangkan dalam tulisan Karena itu, saya putuskan untuk kembali meneruskan cerita itu Sebelum kembali meneruskan cerita ini Sudah barang tentu saya mengharapkan Anda semua bisa memahami dia Sesungguhnya manusia jenis apakah dia itu Chiu Liu Xiang sesungguhnya jenis manusia yang bagaimana Guru maling memang cuma satu semua orang dari dunia Jianghu, Kang Ou, tentu tahu Chiu Liu Xiang, guru pujaan Chiu Namun, sedikit saja orang yang tahu dia ada di mana Berapa umurnya? Bagaimana wujud wajah penampilannya? Karena dia sudah sangat lama dikenal orang Maka wajar ada orang yang mengatakan dia sudah tua renta menjelang ajal Tapi, ada juga yang mengatakan dia masih berusia muda Bahkan, ada yang mengatakan dia sudah menguasai ilmu awet muda Agar wajahnya tetap muda belia Karena dia juga dijuluki guru maling Maka ada orang menyebutnya cuma maling besar yang berkemampuan agak lebih saja Namun, ada juga orang yang menganggap dia jadi maling sebagai suatu Care mencapai tujuan tertentu, semacam Care di kalangan masyarakat manusia Care paling memasuk akal untuk membuat keadilan lebih merata Dan dia sudah mengubahnya menjadi suatu seni Semacam kesenian yang anggun dan modis Banyak teman beranggapan adanya selembar memo Yang paling mampu mengungkapkan sifat istimewanya Yang sudah saya ungkapkan pada waktu awal menuliskan ceritanya Saya mendapat kabar bahwa Anda memiliki satu arca wanita cantik dari ade, yeu, giyok, putih Karya pemahat bertangan ajaib Yang sangat mengekspresikan segala kemolekan wujud perempuan Membuat saya benar-benar mendambakannya dari kedalaman hati Pada tengah malam ini, dengan diantar cahaya bulan purnama Saya akan datang mengambilnya Biasanya Anda sangat murah hati Sudah barang tentu tidak akan membiarkan saya datang dan pulang dengan sia-sia saja Ini sekedar pemberitahuan terlebih dahulu Sebelum dia pergi mengambil arca wanita cantik dari batu yade, giyok, putih itu kepada pemiliknya Sebelum dia mengambil suatu barang, dia tentu memberitahu pemiliknya Dan meminta pemiliknya berjaga-jaga dengan sebaik-baiknya Bahkan, dia masih bisa memberitahu Anda Dia akan mengambil barang ini Hanya karena Anda sudah tidak pantas memilikinya Ini perkara yang keterlaluan, sangat keterlaluan Bahkan, lawan-lawannya pun tidak mungkin tidak mengakui Bahwa orang ini memang tidak ada duanya Di dalam dunia Jianghu, selamanya tidak bakal ada Chuliuksi yang kedua Sama halnya dengan si golok terbang li kecil di dalam dunia Jianghu Selamanya tidak bakal ada yang kedua, dan cuma satu Romantis meninggalkan harum semerbak di mana-mana Namun Chuliuksi yang berbeda dengan Lixunhuan Dia tidak punya rasa rindu atau rasa sakit Juga tidak ada kemas gulan seperti yang dipunyai Lixunhuan Dalam pikirannya, di atas dunia ini sama sekali tidak ada masalah yang tidak bisa dipecahkan Maka juga, tidak ada masalah yang betul-betul bisa membuatnya masgul Akan tetapi dia juga cuma manusia Yang mempunyai sisi baik sebagai manusia Dan mempunyai sisi buruk sebagai sisi lainnya Akan tetapi dia senantiasa mampu mengendalikan dengan baik sisi buruk itu Ada kalanya, dia juga bisa melakukan perbuatan bodoh sebegitu bodohnya Hingga dia sendiri bingung, dan tidak bisa mengerti asal mulanya Ada kalanya, malah terperangkap muslihat orang Mujurnya, dia cepat dan segera menyadari kesalahan itu Malahan, sekalipun sudah terperangkap, dia akan bisa melupakannya dengan sebuah senyum saja Dia selalu beranggapan, dalam situasi sesulit apapun juga, senantiasa bisa sangat bermanfaat bagi kita, jika kita mampu tersenyum Pada waktu senggang, Chuliuks yang senantiasa suka berdiam di atas sebuah perahu Sebuah perahu yang istimewa Layarnya putih bersih, badan kapalnya panjang ramping, geraknya lincah dan gesit, dan geladaknya halus mengilat seperti kaca Biasanya, ditambatkan di pantai laut Di lambung kapalnya selalu digantungi satu botol anggur dari Persia, agar terendam air laut sehingga jadi sejuk dan cocok dengan selera Jika dia tidak berada di atas kapal, tetap ada petugas yang mengurus kapal ini Ada tiga orang gadis, yang pintar dan manis Surong-rong, hangat dan penuh perhatian, dialah yang berkewajiban mengurusi kebutuhannya sehari-hari Li Hang Siu yang cerdik jendutia, seorang yang menguasai pengetahuan tentang tokoh-tokoh serta riwayatnya dalam dunia persilatan Seng Tian R yang sangat pandai menggoyang lidah selera, ahli yang handal memasak sajian Keduanya, Surong-rong dan Li Hang Siu paling takut dia, takut dia bercakap-cakap dengan bahasa pejabat Tidak takut langit, tidak takut bumi, tapi takut orang guang dang yang berbicara dalam bahasa pejabat Bahasa pejabat yang diucapkan Seng Tian R memang betul-betul sulit ditangkap telinga siapapun Akan tetapi, jika ada suatu hubungan batin antara orang yang satu dengan yang lain, maka bercakap-cakap itu untuk apa lagi? Hidung Chuliuksi yang sejak kecil sudah berpenyakitan, dari sudut pandang ilmu kedokteran Madaran, kira-kira penyakitnya sejenis sinusitis Karenanya dia suka mengelus-ngelus hidungnya itu Namun penyakit ini tidak membuatnya jadi masgul Jika jalan ini buntu, dia bisa memilih jalan yang lain Jika hidung buntu, dia bisa berlatih menggunakan care lain untuk bernafas sepanjang perjalanan hidup manusia Banyak hal yang demikian ini Metap lukis kenamaan sering tidak baik Musisi besar seringkah telinganya sangat terganggu Bahkan Beatoven di usia tuanya adalah Tuna Rungu Hidung Chuliuksi yang tidak baik, tapi dia justru paling suka bau harum Setiap kali dia berhasil mengerjakan satu pekerjaan yang memuaskan Dia akan meninggalkan secercah bau harum yang ringan tipis saja Sejenis bau harum bunga tulip Inilah asal-muasal nama Chuliuksi yang itu Cerita yang kedelapan orang yang bertipe seperti Chuliuksi yang ini Sudah barang tentu punya banyak teman, berbagai tipe dan rupa teman Di antara temannya juga terdapat di hu ketua Fihara dari Fihara Saolin Juga ada rahib miskin yang biasa pindah tapa sepanjang jalan Ada juga pembunuh bayaran berdarah dingin yang kejam Dan juga seorang remaja yang emosinya berkobar-kobar dan meledak-ledak Ada cendetiawan cerdik yang kenyang belajar Tapi juga ada penduduk desa yang tidak kenal satu huruf pun Hu Taihua juga orang yang unik Dia suka mencari Chuliuksi yang untuk beradu kuat minum arak Suka menirukan Chuliuksi yang mengelus hidung Bahkan, tanpa penyebab jelas Sering suka mengendus beberapa kalimat Chuliuksi yang Mencari-carikan kesukaran untuk Chuliuksi yang Seperti halnya Chuliuksi yang Dia gemar minum arak, gemar perempuan, gemar cari perkara Suka membela kebenaran dan melawan kezaliman Perempuan yang menyukainya, semuanya dia tidak suka Perempuan yang disukainya, tidak ada yang menyukainya Sepanjang hidup Chuliuksi yang pernah mengerjakan bermacam-macam pekerjaan Urusan yang baik sudah barang tentu banyak Perkara yang bodoh juga tidak sedikit Hampir semua pekerjaan pernah dilakukan Kecuali satu perkara saja Betapapun dia tidak bakal mengerjakan sesuatu yang dia sendiri tidak suka Di dunia ini, mutlak tidak bakal ada siapapun yang bisa memaksa dia Inilah dia Chuliu Mang Sepanjang hidupnya, betul-betul sangat kaya variasi Penuh kisah petualangan aneh Mungkin justru karena dia adalah manusia jenis ini Maka kemanapun dia pergi Pasti akan berjumpa dengan jenis orang-orang yang tidak sama dengan orang kebanyakan Dan terjadi pula berbagai peristiwa yang sangat tidak biasa Asalkan ada cerita tentang dirinya Tentu dipenuhi dengan berbagai sensasi yang tidak lazim Kisah menyangkut Chuliuksi yang Total saya hanya menuliskan tujuh cerita Yakni, semerbak wangi di lautan darah Padang pasir raya Burung huamei Ketilang Kisah kelelawar Kisah bunga tau Bunga buah persik Pinjam jenazah untuk hidup kembali Dan kisah bulan baru Dan andai ada kisah yang kedelapan Agaknya patut dikhawatirkan itu Karya orang lain yang mencuri nama saya Untuk para pemalsu nama gulong Dan yang menulis cerita Chuliuksi yang Sekalipun bisa membuat saya mau menangis atau mau tertawa Tetap membuat saya serba salah Tapi saya juga sangat berterima kasih atas niat baiknya Paling tidak Mereka masih menghargai nama gulong Paling sedikit juga seperti saya Merasa orang bernama Chuliuksi yang ini sangat menarik Hanya saja Sayang sekali Kero menulis dan bertindaknya agak tidak menyenangkan Cerita tentang Chuliuksi yang Setiap babnya merupakan bab yang berdiri sendiri sepenuhnya Sekarang saya mau menuliskan cerita yang kedelapan Kelak di kemudian hari Semua cerita Chuliuksi yang Akan saya rangkum ke dalam kisah baru Chuliuksi yang Ada musuh dan ada juga sahabat setiap pengarang Dalam menuliskan naskah bisa saja mengalami perubahan Gayanya berubah, kalimatnya berubah, pemikirannya berubah, ketenaran namanya juga berubah, owner pengarangnya pun juga berubah di dunia ini Pengarang yang mampu bertahan hidup Hanyalah mereka yang bisa mengikuti perubahan dan perkembangan Mereka itulah yang hidup terus Yang tidak mampu berubah Jika ada, sekalipun terhitung belum mati Juga sudah tidak mungkin bisa dianggap masih hidup lagi Seperti halnya seorang pengarang yang sudah menulis sebuah novel yang sukses Dia masih ingin menulis novel yang sejenis lagi Bahkan menulis jilid kedua, jilid ketiga, jilid keempat Jika seorang pengarang tidak mampu menembus keterbatasan dirinya sendiri Dia cuma bisa menulis novel atau cerita sejenis dengan satu langgam gaya Maka, pengarang ini, sekalipun belum mati Di hadapan pembacanya, juga sudah dianggap sebagai pengarang yang sudah mati Berlayar menentang arus, bukannya maju malah mundur Dan mundur itu berarti mati Baru itu berarti berubah Ketika saya menulis kisah baru Chuliuq Siang Sudah barang tentu harus ada yang berubah Akan tetapi, dalam menulis kisah baru Chuliuq Siang Yang saya ceritakan masih tetap adalah Chuliuq Siang Yang saya ceritakan ialah Chuliuq Siang dan kawan-kawannya Chuliuq Siang adalah orang yang sangat menyenangkan Sudah barang tentu dia punya banyak teman Orang yang banyak temannya, sudah pasti, dan tidak bisa tidak Banyak musuhnya juga, bagaimana mungkin Orang yang selalu sering melindungi teman-temannya, malah jadi tidak punya teman Musuh bebu yutan, ada kalanya bisa memberikan pukulan keras dan sakit yang paling mematikan Akan tetapi, seorang teman tetap juga seseorang yang paling penting dalam kehidupan seseorang Tidak punya teman dan tidak punya musuh Orang bisa hidup tenang tenteram Mungkin sehari-harinya santai gembira Namun, apakah dia bisa betul-betul gembira, sungguh bahagia? Sulit dikatakan Yang boleh dipastikan hanyalah, guru junjungan kita, Chuliuq Siang Bagaimanapun juga tidak bakal mau hidup seperti ini Dia punya teman, juga punya musuh Temannya banyak, musuhnya juga banyak Untuk mendalami orang ini, saya bukan saja harus jadi temannya, juga harus jadi musuhnya Seharusnya jadi teman dulu, atau jadi musuh bebu yutan dulu Teman Dengan urutan apapun juga, teman, selalu menduduki posisi nomor satu Para sahabat Chuliuq Siang Hau Tai Hua mau menceritakan Chuliuq Siang Sudah barang tentu tidak bisa tanpa menceritakan Hau Tai Hua Biarpun di depan sudah saya ceritakan Akan tetapi, apa manfaat yang cuma sedikit itu Untuk bisa menulis kisah Chuliuq Siang Sudah barang tentu tidak bisa tidak harus menulis Hau Tai Hua Biarpun di depan sudah saya tuliskan Tapi yang sedikit pasti tidak cukup Karenanya, sekarang saya akan menulis beberapa sedikit Hau Tai Hua bukan Chuliuq Siang Bahkan kita boleh mengatakan Dia dan Chuliuq Siang adalah dua orang yang sama sekali berlainan Di atas dunia ini, ada kalanya banyak hal memang demikian Pasangan suami istri yang mesra, sahabat yang karib Ada kalanya juga bukan dari satu jenis yang sama Mereka melang-lang buana, jejaknya tidak menentu Empat samudera dunia dijadikan rumahnya Akan tetapi, Chuliuq Siang ini Bukan penyelingkuh pengembara Justru Hau Tai Hua yang bertipe itu Chuliuq Siang adalah Ksatria Pengelana Pendekar Kelana Ksatria Pengelana tidak merasakan kesepiannya mengembara Tidak pula mengalami kerisauan mengembara Tidak punya keputusasaan seperti piatu Tanpa ibu yang dimiliki seorang pengembara Juga tidak ada kemas bulan tanpa daya dan tanpa alasan Yang dimiliki pengembara Ksatria Pengelana Amat tinggi dan mulia sekali Yang dipuji dan dipuja segenap anggota masyarakat Dijadikan dambaan masyarakat Menjadi tujuan bagi pergaulan pemuka dan pendekar dunia Chiang Hu Merupakan idola pangeran berjubah kulit rubah emas Yang menunggang kuda panca warna dan gongsi Kongcu, jaman keruh yang menunggang kuda sambil bersandar di jembatan miring Dan dia yang senangnya melamaikan tangan mengundang putri berlengan baju merah Dan satu leteng untuk pesta pora Apakah dia seorang pengelana yang gemar berkeliaran? Hu Tai Hua bukan ksatria pengelana Tapi pengelana yang gemar berkeliaran Kelihatannya, meskipun dia selalu hei-hai-haha Silihualah ramai suaranya Langit runtuh pun tak peduli Jika kepala jatuh lepas dari batang leher Tak lebih dari terbukanya lubang sebesar manggok Akan tetapi, di kedalaman lubuk hatinya Ada kepedihan yang tidak terungkapkan Suatu kepedihan tanpa daya dengan ratapan terhadap langit Dan tangisan atas manusia Suatu kepedihan dalam bentuk yang tidak suka lagi melihat dan mengetahuinya Di dunia ini, banyak sekali orang dan kejadian yang dia sudah tidak suka lagi melihat dan mengetahuinya Malahan sangat, sangat tidak adil Akan tetapi, dengan potensi dirinya seorang saja, apapula yang mampu dilakukan lagi Dia cuma bisa duduk dan minum dan menenggak araknya Sudah barang tentu, suasana batinnya yang semacam ini bukan sesuatu yang bisa dipahami orang lain Dan semakin dia tidak dipahami orang lain, semakin penuh kepedihan hatinya, dan semakin banyak pula dia menenggak arak kerasnya Semakin banyak dia menenggak arak, semakin penuh keandahan pelakuannya Dan semayan pula orang lain tidak memahaminya Dan akhirnya, sementara orang sudah beranggapan, dia sudah berubah menjadi pengemis pemabuk atau pengemis gila atau manusia lain sejenis itu Bahkan ada juga yang sudah beranggapan dia telah menjadi gila Cuma Culiuk Siang yang tahu, bagaimanapun dia bukan orang gila yang begitu Karena itu, Hu Tai Hua bisa melakukan segala sesuatu yang mustahil bisa dilakukan orang lain Bahkan untuk menerangi jalan bagi perjalanan Culiuk Siang Dia bisa telah membiarkan dirinya menjadi bahan bakar untuk nyala obor yang menerangi jalan itu Banyak pembaca beranggapan, jenis Culiuk Siang adalah seseorang yang mampu membuat banyak orang merasakan kebahagiaan Akan tetapi, saya sendiri melihatnya sebagai orang yang paling tidak bahagia Ji Bing Tan Ji Bing Yan kelihatannya amat tidak bahagia, dingin-dingin saja, wajahnya tanpa mimik Bahkan para pemirsa perempuan cilik dari film serial sinetron buatan Hong Kong, suka menyebutnya boneka kayu Ungkapan seperti ini, sungguh-sungguh keterlaluan lucunya Ji Bing Yan bukan boneka kayu, juga bukan arca batu, juga bukan bongkahan es batu Dia adalah gunung berapi Di bawah lahar panas yang telah dingin membeku bertahun-tahun itu Masih tetap mengalir suatu arus darah sepanas api yang menyelomot Sama seperti halnya Hu Tai Hua, yang untuk temannya, setiap waktu bisa menyerahkan segala sesuatu yang dimiliki Song Yuan Yei Dian Hong dari suatu sudut tertentu ada beberapa persamaan antara kera kerja Song Yuan Yei Dian Hong Satu tetes darah merah di Tiong Buan, dengan Ji Bing Yan Sekujur badannya terbungkus pakaian hitam, wajahnya putih seperti mayat Bisa membunuh dalam sekejap, dengan wajah tanpa berubah Dia adalah pembunuh profesional yang minta bayaran paling tinggi di bawah jagad ini Sekali kontrak ditanda tangani, selamanya tidak ada perubahan apapun Maka sasaran pembunuhannya pun sudah pasti mati Kemampuannya bermata pedang luar biasa, membunuh orang tanpa kucuran darah Di bawah pedang cuma setetes darah merah Setiap kali pedangnya ditusukan, dianggap sudah cukup asalkan bisa merampas nyawa lawan Buat apalagi mengucurkan lebih banyak darah orang lain Dia seorang seniman, bukan jagal Kontraknya hanya sekali tidak berhasil Karena dia mendadak menyadari korban yang mau dibunuh Kali ini adalah temannya, seorang teman yang patut dia percayai Dan teman ini, sudah barang tentu adalah Chu Liu Xiang Zuo King Hao Zuo King Hao adalah pemilik ZHIB San Zhuang, Villa Lontardadu ZHIB San Zhuang berada di luar kota keresidenan Song Jiang, Sungai Song Terletak pada jarak kurang dari tiga li dari jembatan Xiu Ye yang sangat terkenal di bawah kolong langit setiap tahun Sekitar hari dalam ZHI, Solstitium musim dingin, 22 atau 23 Desember setiap tahun Hampir selalu Chu Liu Xiang berdiam berapa hari di sini Karena dia, sama juga dengan Ji Ying Xiang Seng, Sialang Musim, Zheng Hon Begitu angin musim gugur mulai bertiup Segera timbul rindu selera ingin menikmati kembali rasa masakan sayur can dengan ikan lu Karena siapapun tahu, cuma di bawah jembatan Xiu Ye dari Song Jiang ditemukan ikan berinsang empat itu Dan di Jianghu, dunia persilatan, siapapun juga tahu Pemilik Villa ZHIBS yakni ZHURYE, Chuwon besar kedua ZHU Selain ilmu telapak tangannya tidak ada tandingan di dunia persilatan Jiangnan Tapi juga, ilmu memasak ikan lunya, paling luar biasa nikmat di kolong langit Orang dari dunia persilatan, Jianghu, juga tahu Yang mampu membuat tuon besar kedua ZHU, turun tangan sendiri ke dapur, cuci tangan memasak Di bawah jagad raya ini, tidak lebih dari dua orang Dan Chu Liu Xiang kebetulan merupakan salah satu dari kedua orang tadi Tapi, kedatangan Chu Liu Xiang kali ini di ZHIBS San Zhuang Justru tidak memberikan kesempatan padanya untuk bisa menikmati masakan irisan kecil daging ikan lu Hasil tangan ZHURYE sendiri Malahan dia mengalami peristiwa paling gila, paling aneh, paling misterius, dan paling mengerikan sepanjang perjalanan hidupnya Dia menyelesaikan urusan ini untuk ZHURYE Oleh karena itu, tidak peduli urusan apa dan betapa merepotkannya, ZHURYE tetap akan menyelesaikannya Tokoh dunia Jianghu sekali berzwoking hau, yang untuk menyelesaikan sesuatu urusan Biasanya tidak pernah memperhitungkan segala akibat dan tanpa mau memilih-milih kecil Bahkan tidak sayang dengan korban harta benda atau nyawa diri sendiri sekalipun Mungkin ini juga penyebab mereka bisa menjadi tokoh paling besar dari dunia Jianghu Kawan yang tidak menulis teman Chu Liu Xiang memang sangat beragam, aneka warna dan dari segala aliran Tidak ada yang tahu, sesungguhnya berapa jumlah teman-teman itu Tapi, kali ini saya cuma mau menuliskan hanya beberapa orang ini saja Karena sekali ini saya tidak akan menceritakan teman-teman yang tidak ada kaitan dengan beberapa cerita yang akan dilihat di bawah ini Yang kaitannya tidak besar, saya pun tidak menuliskannya Chu Liu Xiang kenal banyak dan banyak sekali anak perempuan yang berbeda-beda Ada yang wajahnya memikat penuh daya tarik, ada yang lembut penuh kehangatan, ada yang galak dan judes, ada yang manis kekanak-kanakan, ada yang hatinya seperti ular kalajengking, namun, mereka tetap punya titik persamaan Ketika mereka berjumpa Chu Liu Xiang, hati sanubari mereka segera akan meleleh seperti salju musim semi di bawah hembusan angin hangat awal musim panas Akan tetapi, saya tidak menganggap mereka itu teman-teman Chu Liu Xiang Sebab, saya selalu beranggapan bahwa kasih persahabatan dan semangat kebenaran di antara laki-laki dan perempuan jarang ada, malah sukar ada Karena itu, saya tidak menuliskannya Masih ada lagi teman yang sesungguhnya sama sekali bukan teman, yakni yang berhianat dan menjual teman semudah pisau memotong tau Yang memakan teman seperti kura-kura menelan cucu buyutnya Di atas kain brokat bersulam bunga, mengantarkan arang bakar dikala turun salju, budi dibalas tuba beracun, mulutnya semanis madu dan hatinya siap dengan pedang pembunuh Mulutnya sedap menyeru abang sayang, namun mencabut senjata dari ikat pinggang bagi teman sejenis ini Jika Anda mau, apa yang akan saya lakukan? Pertanyaan dan kabar angin jika di muka bumi ini, keberadaan seorang Chu Liu Xiang betul nyata Maka, kala dia masih hidup, sudah pasti menjadi tokoh legendaris Polemit dan masalah yang ditimbulkan dari seorang tokoh legendaris Tanpa peduli dikala masih hidup maupun sesudah meninggal, lazim sekali akan senantiasa sangat banyak Dewasa ini, di pangkal jalan atau ujung gang, baik di jalan besar atau di gang-gang kecil Apalagi di kota Tai Beis, semua orang sedang memperbincangkan Chu Liu Xiang Satu masalah yang menjadi pusat perhatian Di antara Chu Liu Xiang dan ketiga bidadarinya, Su Rongrong, Ni Hang Siu dan Song Tian Er Apa ada hubungan tertentu yang istimewa? Seorang perayu dan pemikat yang romantis seperti Chu Liu Xiang Menghadapi tiga gadis semanis dan seimut-imut itu Dan berada di atas satu kapal bersama-sama Lalu apa yang bisa terjadi? Bakal terjadi apa? Jawabannya ialah, Anda bilang, mestinya bagaimana? Ya begitulah, apa yang Anda kehendaki seperti itulah yang terjadi Kiranya yang akan terjadi seperti itu juga Setiap orang tentu punya care berpikirnya sendiri Jika Anda mau berpikir seperti itu Siapapun juga tidak bisa mencegah Anda untuk berpikir seperti itu Betul tidak? Mengenai masalah ini, jawabnya paling mudah Sebab masalah ini memang betul juga tidak ada jawabannya Sebab Chu Liu Xiang memang tidak punya masa lampau Dan hanya ada masa sekarang dan masa mendatang Kesimpulan sangat banyak cerita mengenai Chu Liu Xiang yang tersebar di dunia Jianghu Bahkan yang mendekati cerita mitos Ada orang mengatakan, dia sudah menguasai ilmu awet muda Ada yang mengatakan mampu berubah menjadi ribuan dan laksaan badan wadak Serta terbang melayang di langit dan menyusup ke dalam bumi Hanya satu perkara, semua orang sama pendapatnya Jika saja Chu Liu Xiang yang mau mencuri habis semua celana Anda Maka, besok pagi, Anda mungkin tidak bakal bisa menemukan secarik apapun untuk menutupi paha Anda Baik kain satin, brokat, sutera atau kain katun, bahkan kulit ataupun bulu dan segala jenis tekstil apapun juga Bahkan, mungkin tidak bisa menemukan selembar kertas yang tidak tembus cahaya sekalipun Malahan banyak orang yang percaya, dia mampu mencuri, tanpa Anda sadari baik-baik, batang otak yang berada di dalam batok kepala Anda Yang paling unik, dia cuma mencuri celana dan batang otak Dan hanya mencuri barang-barang yang diharapkan sebagian besar orang Dia sudi mencurinya Misalnya dikatakan, bahkan hati jahat pencuri Dan nyali empedu kelompok bandit sekalipun Ini adalah yang dia sukai untuk dicurinya Apakah mencuri semacam ini adalah semacam mencuri? Atau, hanya semacam seni? Sekarang, saya mau menulis Chul Yuxiang lagi Menceritakan kisah terbaru Chul Yuxiang Karena dalam sepanjang kehidupannya Betul-betul dipenuhi kisah-kisah unik Yang tidak bisa tidak dituliskan Dan juga tidak mungkin tidak dituliskan Tidak peduli dia pergi kemanapun Tentu tidak akan bertemu dengan orang-orang yang sangat luar biasa Terjadi sejumlah cerita yang sangat luar biasa Asalkan ada cerita mengenai dirinya Pasti juga dipenuhi dengan sesuatu kegairahan dan rangsangan yang luar biasa Di dalam kisah terbaru Chul Yuxiang Saya sudah siap menulis kembali empat buah cerita tentang dirinya Keempat cerita itu semuanya baru Bahkan masing-masing terlepas dan berdiri sendiri Keempat cerita yang mau saya tuliskan ini Pada cerita pertama Saya yakin kiranya sebuah cerita yang tidak mungkin diduga Anda semua Bahkan bisa membuat semua terkejut Sebab, ketika cerita dimulai Chul Yuxiang sudah mati Jika bisa membuat pembaca terkejut Bukankah ini adalah salah satu tujuan sebetulnya dan tujuan terbesar bagi seorang pengarang? Oleh karena itu, seandainya saya tidak berniat menuliskan pun sudah tidak mungkin Maka, sekarang saya menyodorkan cerita pertama dari kisah terbaru Chul Yuxiang W.U.U.L.A.N.H.W.A. Wawancara dengan Gulong mengenai kisah baru Chul Yuxiang Lin Wu Chowu berjumpa kembali dengan Gulong Kelihatannya dia lebih kurus dibanding dulu Gulong tidak boleh tidak lebih kurusan Sebab Chul Yuxiang telah menggemparkan Tai Bek I Zen Sao Kyo membawakan acara lai-lai Sehabis siaran TV Republik Tiongkok di Taiwan Langsung pindah ke TV Huase Bahkan ketika Departemen Kehakiman juga bicara Chul Yuxiang Belum ada orang yang menanyai bagaimana pendapat Gulong sendiri Chul Yuxiang diciptakan oleh Gulong Ketika semua bicara Chul Yuxiang Malahan tidak ada yang ingat dia adalah tokoh di bawah pena Gulong Menganggap Zen Sao Kyo adalah Chul Yuxiang sejak lahirannya Dalam masyarakat kita ini Sepertinya siapapun berhak menentukan nasib Chul Yuxiang Kecuali Gulong Kurusnya badan tidak mengurangi semangat Ksatria Gulong Dia masih tertawa menggetarkan genteng rumah Sekali menenggak segelas besar arak keras bisa dihabiskan Akan tetapi katanya Sekali ini saya mau membuat Chul Yuxiang mati Apakah Anda berniat membunuh Chul Yuxiang? Jangan main-main ya Anda bisa dicaci maki dan diludahi oleh masyarakat Sekali orang harus mati Pendekar juga tidak terkecuali Pengelana juga sama Kata Gulong Chul Yuxiang tidak bakal mati Karena dia pernah hidup di dalam hati beribu-ribu Bahkan berjuta-juta orang Kata saya Sekali ini Chul Yuxiang dari awal mulanya sudah orang mati Gulong juga tertawa Tertawa lantang Juga tawa misterius Dalam menulis kembali kisah aneh Chul Yuxiang Apakah Chul Yuxiang benar mati? Gulong menenggak segelas brandy Katanya ini baru diketahui sesudah membaca ceritanya Mengenai Chul Yuxiang Sekalipun ada kalanya menjadi merek tempat gunting rambut Ada kalanya dia menjadi bermacam-macam merek di iklan Gulong tetap membanggakannya Katanya Chul Yuxiang dalam beberapa tahun ini Merupakan tokoh fiktif yang paling diperhatikan orang Ada kalanya dalam suatu periode waktu Hampir setiap hari muncul di iklan film di koran Bahkan pernah memasuki halaman kedua dan halaman ketiga Kata Gulong Beberapa tahun terakhir di kedai-kedai pinggir jalan Masih adakah tokoh cerita bisa seperti Chul Yuxiang menjadi bahan perdebatan Tiada habisnya pada hari kita minum arak bersama Para juru masak di dapur rumah makan sedang berdebat Tidak ada hentinya mengenai Chul Yuxiang Sekelompok mengatakan Xiyang Si bisa menikahi Ronglong Sekelompok mengatakan Xiyang Si akan menikahi Sen Huilin Mereka terus berebut dan tidak mendapatkan kesimpulan Akhirnya Direktur Rumah Makan mengatakan Gu Xian Seng sedang makan di rumah makan kita Mengapa tidak tanya dia saja Gulong mendengar itu tertawa terbahak-bahak Kata seorang teman Orang bilang kawin pertama kali karena ingin tahu Kawin kedua kali karena bodoh Kawin ketiga kali karena sudah gila Chul Yuxiang memang genius Bukan orang gila Jawaban Gulong memang agak istimewa Orang yang suka Chul Yuxiang Tidak bisa tidak bisa menanyakan Bagaimana Gulong bisa menciptakan Chul Yuxiang Menciptakan kata Gulong Chul Yuxiang neksis di dunia ini secara alami Setiap masa tentu ada tipe pendekar Kelana jika dikatakan pemikiran saya adalah kulit telur ayam Chul Yuxiang adalah sebuah palu Kata Gulong Sewajarnya ada suatu motivasi? Motivasi terjadi pada banyak tahun yang silam Zaman itu Sean Connery dengan 007 sedang melanda Taiwan Ibarat sebuah badai menghunjam Taiwan Dan yang paling kena pengaruhnya adalah Gulong ini Kelakuan 007 yang kejam tapi anggun Tenang, tapi bisa meledak dalam waktu sekejap Tegang, namun setiap saat mampu menghibur diri dengan humor Senyum, tapi bisa menghadapi kegagalan besar Beberapa macam watak ini membuat Gulong menciptakan Chul Yuxiang Banyak orang salah menganggap dunia wuma sebagai sebuah dunia kekerasan Darah munkrat limaci, tameng dan tombak hanya dalam tujuh langkah Chul Yuxiang adalah suatu kekecualian, juga kesenian Sedari dulu dia tidak pernah membunuh orang Dia tidak terhindar dari kekerasan Akan tetapi Gulong bilang dia merupakan kekerasan yang anggun Apa yang dimaksudkan dengan kekerasan yang anggun? Waktu awal-awal memulai cerita Chul Yuxiang Selembar memo yang ditulis Gulong paling bisa menyatakan ini Saya dengar Anda memiliki perempuan cantik dari Batu Yade, Giok, Putih, diukir tangan terampil Sangat menyatakan keelokannya, membuat saya sangat mendambakannya Tengah malam ini tepat, saya akan datang dengan diantar sinar bulan Purnama Anda biasanya sangat murah hati, semestinya akan membuat saya tidak pergi dan pulang sia-sia Ini adalah kekerasan yang anggun, anggun semacam ini Kurang dimiliki para pahlawan Tiongkok di jaman kuno Agar Tiongkok juga memiliki tokoh sejenis ini Gulong menciptakan Chul Yuxiang Keanggunan Chul Yuxiang, menurut Gulong bukan jenis ganteng, muda dan bebas merdeka Dalam hatinya, Chul Yuxiang adalah tokoh yang sudah mengalami berlapis-lapis kegagalan Berlapis-lapis ujian, berlapis-lapis perjuangan Berlapis-lapis guncangan cinta yang erotis Yang secara alami tercermin dari penampilan luarnya yang sudah membaca kehidupan yang anggun Karena itu, dia mengajukan persyaratan lebih tinggi pada Chul Yuxiang Yang akan dilayar kacakan dibandingkan orang lain Tokoh dalam cerita seringkali lebih kaya daripada yang ditampilkan dalam televisi Karena dia bisa dikaitkan dalam pemikiran orang Seperti kita melihat suatu gambar pemandangan yang jauh lebih cantik daripada kenyataan sesungguhnya Ketika Chul Yuxiang tampil dalam televisi Segera saja dia kehilangan banyak sekali sifat-sifat istimewanya Gulong juga tidak puas terhadap beberapa tokoh sekitar Chul Yuxiang Terutama Hu Tai Hua Orang yang pernah membaca cerita Gulong tentu tahu Hu Tai Hua adalah seorang tokoh yang menitik beratkan cinta kasih Bahkan tidak kalah dari Chul Yuxiang Hu Tai Hua dan Chul Yuxiang sama-sama menyukai arak Menyukai perempuan Menyukai ikut campur urusan orang lain Suka membela yang lemah melawan yang kuat Masalahnya ialah Perempuan yang menyukainya Dia tidak suka Dan perempuan yang disukainya Selalu tidak suka dia Jika dikatakan Chul Yuxiang adalah pendekar kelana Maka Hu Tai Hua adalah pengelananya Kata Gulong Karena dalam hati Hu Tai Hua ada semacam perasaan Meratapi alam semesta dan menyesali nasib manusia Namun juga sangat sedih karena tidak berdaya kepedihan hatinya Yang sering mendorong dia memasuki jalan ekstrim Dia tidak terbiasa menyaksikan begitu banyak peristiwa di dunia Dan dia tidak mampu memperbaikinya Sehingga sehari-hari dia bermabuk-mabukan Akan tetapi Dalam hati Gulong Hu Tai Hua bukanlah seorang bodoh yang taunya cuma minum arak saja Jika kita katakan Dalam cerita Gulong tujuan paling utamanya ialah menceritakan kesetia kawanan antar teman Menceritakan teman yang kedua pinggangnya tertancap belati Menceritakan teman yang berani menghadapi bahaya dan kesukaran Menceritakan teman yang sepuluh ribu kali mati pun tidak menyesal Menceritakan teman yang menyembah Kaisar Langit dan Ibu Suri Bumi Maka kita bisa mengatakan Chuliu Ksiang dan Hu Tai Hua adalah sepasang teman yang sulit dilupakan Pendekar Kelana dan Pengelana juga punya banyak persamaan Perjalanannya malang melintang dan terbawa hidup kemana saja pergi Keempat samudera dijadikan rumah Mengendarai kuda sampai ke batas langit dan ujung dunia Akan tetapi Pendekar Kelana dan Pengelana pada hakikatnya tidak sama Yang Sabtu setiap pagi hari menyambut Fajar meningsing Yang Sabtu lagi setiap hari suka menikmati idahnya senja Chuliu Ksiang dan Hu Tai Hua memang begini Mereka adalah teman yang paling baik Sekalipun dua orang yang sama sekali berlainan Juga paling baik Seperti halnya kali dan gunung memang berbeda Namun awan dan bulan masih tetap yang sama Teman di bawah pena golong Selalu adalah teman yang bisa membakar diri sendiri Untuk jadi obor penerang jalan bagi diri sendiri dan temannya Untuk menyinari jalan di depan Semuanya siap melintangkan golok membedah perut Mengeluarkan hati dan empedu merahnya Berkorban untuk teman Semua bisa melepas satu kataya Dan tidak bisa ditukar oleh seribu liang Chul, emas Alasannya masih bisa ditelusuri kembali Kepada akar budaya tradisional Yakni semangat setiap kawan berani berkorban nyawa Untuk sahabat yang paling dekat dalam hati Yang Ling Kui Zi yang menggantungkan pedang Sangat romantis Juga Boya dan Zeng Zikui yang memutus dawai kecapi pada akhir lagunya Ini adalah bagian paling berharga dari cerita gulong Sekaligus juga tempat idaman bagi Chul Yuxi yang dan Hu Taihua Kesetia kawanan tokoh-tokoh Yuxia tidak terlihat dalam sehari-hari Akan tetapi kalah sedang menghadapi masalah besar, etika besar, pilihan benar dan salah yang menentukan Mereka bisa bagai gunung api mendadak meletus memuntahkan lava dan lahar panas Yang menyatakan sesuatu yang bukan dimiliki setiap orang dan menunjukkan ketetapan hati dan keberanian yang luar biasa Ketetapan hati dan keberanian adalah budi pekerti ciri khas orang dunia Jianghu Juga budi pekerti Chul Yuxi yang dan Hu Taihua yang sulit dilupakan orang Chul Yuxi yang sudah muncul di dunia Jianghu-nya gulong selama bertahun-tahun Akan tetapi gulong hanya menuliskan tujuh buah cerita Semerbaka harum lautan darah, padang gun besar, burung hua mei, kisah aneh kelelawar, kisah aneh bunga tau, pinjam mayat kembalikan arwah, kisah aneh bulan baru Sekarang ini mau dimuat serial UYL Lanhua yang merupakan cerita Chul Yuxi yang yang kedelapan Saya masih mau menulis empat buah buku Chul Yuxi yang, kata gulong Orang seunik Chul Yuxi yang, banyak cinta bisa dituangkan untuk dia Seringkah mau berhenti menulis pun sudah tidak mungkin lagi Kalaulah dia begitu unik, mengapa berhenti menulis selama beberapa tahun gulong merenung sejenak Dia selama beberapa tahun tidak menulis Chul Yuxi yang, ada tiga alasan 1. Karena kerusuhan Nian Song G2 Karena bercerai, istri dan kekasih semuanya pergi jauh 3. Karena hasil penjual tiket filmnya satu tawa malaikat pedang dan reinkarnasi pahlawan kurang bagus Gulong adalah orang Jianghu Orang Jianghu juga orang, tidak terlepas suka dan duka, riang dan marah Sehingga dia tidak punya niat menulis kembali Chul Yuxi yang Menuliskan kembali Chul Yuxi yang, suasana hatinya bagaimana? Saya menulis dari kematian Chul Yuxi yang, ada maksud terselubung setelah mati dia hidup kembali Suasana hati dan kehidupan saya yang mengalami perubahan, mempengaruhi perubahan suasana hati dan kehidupan Chul Yuxi yang Karena itu cerita ini tidak sama dengan cerita-cerita terdahulu Gulong beranggapan, seorang pengarang cerita sebelum mampu memecahkan pembatasan dirinya sendiri Tumbuh kembali dari Abu Dibu, maka pengarang ini segera saja sudah mati Gulong tidak mau menjadi pengarang mati, karena itu dia mau hidup kembali bersama dengan Chul Yuxi yang Chul Yuxi yang dalam cerita baru, masih tetap menceritakan Chul Yuxi yang dan teman-temannya Hanya saja gaya dan langgamnya sudah berubah Satu-satunya yang tidak berubah adalah Yeiki antara teman Berbicara sampai pada kerusuhan Nian Song Yegulong menggulung lengan bajunya dan menunjukkan bekas sebuah luka yang masih merah dari tusukan belati Dia tertawa terbahak-bahak, katanya, waktu saya terluka, rumah penuh dengan tamu Semua teman datang menjenguk, betul-betul suatu masa yang sangat riang gembira Ini adalah persahabatan antar teman Ini adalah Gulong, segala sesuatu seperti asap melintas di hadapan mata Dan di hadapannya, hanya segelas arak, sederet suara tawa Jika bisa memandang tawar masalah ini, akan menjadi suatu seni Ceritanya juga sama Dia menceritakan guru maling siang si Chul Yuxi yang Yang ditulis bukan maling kecil Melainkan seniman Dia menceritakan si kucing mabuk Kau Taihoa Yang ditulis bukan pemabuk Melainkan seniman Dia menceritakan si pembunuh Yei Dianhong Yang ditulis bukan jagal Melainkan seniman Dia menceritakan penggoyang lidah Tian Er Yang ditulis bukan koki juru masak Melainkan seniman Dia punya satu ambisi besar Sekalipun orang biasa Juga dikenai dengan penanganan seniman Cerita Gulong adalah dunia alam impiannya Yang juga dunia alam impian banyak orang Berapa lama tidak jumpa dengan Gulong Kemampuannya minum arak juga sudah sedikit berbeda dengan masa lampau Saya tanya dia apa alasannya Katanya, dalam badan saya ada 2800 cm3 darah Waktu mengalami musibah ditusuk belati di Nian Songge Barangkali yang 2000 cm3 adalah darah orang lain Bagaimana mungkin darah orang lain bisa minum arak Sebanyak darah saya sama dengan itu Barang siapa pernah membaca karya asli Chuliu Ksiang Pasti bisa menemukan ksiang sinya tidak sama dengan yang ada dalam televisi Atau dalam film bioskop layar lebar Karena yang dalam karyanya yang mengalir adalah darah dari Gulong sendiri Sekali ini, Gulong berjalan ke dalam geruan angin Mengunjungi sebuah jalan tua yang sunyi senyap Dia membawa kembali seorang Chuliu Ksiang Yang baru tidak peduli kemanapun dia pergi Selalu dia jumpai orang-orang yang tidak sama dengan yang lain Dan terjadi serangkaian peristiwa yang jauh dari biasa Seng Guru Maling Chuliu Ksiang Koma OOO